Intro Kembali bersama saya Pravito Doro di channel pravito.com Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengimplementasi update pada blog post yang kita miliki Kalau kita lihat pada halaman homepage yang kita miliki Di sini kita belum memiliki action apapun untuk menghandle edit ataupun delete Nah kita akan coba menambahkan beberapa action edit dan delete dengan simple mungkin di bagian title ini Oke kita akan masuk ke codingan Oke kita masuk ke bagian blog item di sini Nah di blog item ini kita akan spesifikan di daerah title ini Di sebelah ujung nanti kita akan menambahkan button edit dan juga delete Mungkin nanti kita akan bungkus dengan div Kemudian kita pindahkan ke band sebelah kiri Dan di sebelah kanan nanti akan ada div lagi yang berisi ancor mungkin Edit kemudian ancor lagi dan delete Atau mungkin kita buat P juga boleh tidak masalah Kita berikan ke class name Kita simpan Mungkin ini kita berikan juga class name Oke untuk saat ini masih seperti ini Kita akan beri styling Oke di bagian content detail ini akan kita tambahkan Selanjutnya di dalam sini nanti akan ada Kemudian di dalam edit paper nanti akan ada text edit Atau P Oke Kemudian untuk delete nya Kita akan buat Oke kalau sudah kita simpan Kemudian kita lihat hasilnya Oke kurang lebih nanti actionnya akan seperti ini Ini akan ada button edit Kemudian ini button delete Oke selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian button edit Nah ketika kita klik button edit Nanti kita akan masuk ke halaman create blog post Namun nanti kita akan menambahkan tambahan id di belakangnya Seperti ini mungkin id nya Nah dari id inilah yang akan menentukan isian dari post title Kemudian image nya dan juga body nya Dan kemudian button nya nanti kita akan ganti menjadi update Oke kita akan kembali Kita kembali ke codingan Dan di button blog item ini Di bagian edit Kita akan tambahkan on click Nah dimana action nya hampir sama dengan Lihat detail seperti ini Hanya saja mengarah ke create blog Nah disini kalau kita lihat Create blog berarti akan memerlukan id Nah sedangkan sekarang di routing nya Di main app kita lihat Untuk create blog dia belum support id Berarti kita akan tambahkan id seperti ini Nah setelah kita tambahkan id Kita akan masuk ke create blog Nah nanti disini kita akan baca dulu nih Kita akan baca use effect Kita akan baca dulu params nya Params yang dikirimkan Nah cara dapat params kurang lebih sama seperti sebelumnya Kita akan tambahkan disini With router Yang di import dari recruiter dom Nah setelah kita pasang with router ini Kita jadi bisa menambahkan console.log props Nah props inilah yang perlu kita tambahkan juga di create blog post Props Nah seperti ini Baik kita akan coba simpan dulu Nah disini kalau kita klik edit Dia akan pindah ke create blog Namun sekarang memiliki id Dan kalau kita lihat params nya Ops seperti ini ada yang salah di penulisan params nya Kita cek Oh iya disini kita melihat console.log Di dalamnya ada console.log lagi ya Ini harusnya langsung props Nah seperti ini Kita simpan lagi Nah kalau kita lihat di dalam params ini Sekarang kita bisa membaca match dan juga params id Nah kalau kita coba kembali Dan kita coba masuk dengan button create blog Kita klik Nah url pindah ke create blog Namun button nya Namun halaman nya tidak berpindah ke create blog Kenapa ini bisa terjadi Kalau kita cek di codingan Di bagian main app ini Kita menentukan bahwa parameter id ini menjadi wajib Nah cara untuk membuat parameter id ini menjadi opsional Kita harus tambahkan disini Cukup kita tambahkan Tanda tanya Di dalam titik 2 id ini Kita simpan Oke kita akan coba click create blog Nah dia akan tetap masuk ke halaman create blog Tanpa parameter Kemudian kalau kita kembali Di bagian edit Dia akan masuk dengan tambahan id Oke ya Jadi kalau create blog itu dia tanpa id Sekarang kalau edit Dia akan ada id nya Nah kalau kita lihat juga Di bagian create blog Dia kalau kita lihat di bagian match Params id nya akan undefined Nah ini akan bisa menjadi suatu parameter Apakah ini posisinya untuk edit atau create baru Kita akan kembali ke codingan Nah di bagian create blog ini Kita akan membuat state baru Mungkin kita berikan nama Button name Kemudian set button name Akan use state Nah yang kita import dari react Dan defaultnya adalah Simpan Nah ini simpan itu untuk Proses create blog Nah disini kalau Action nya adalah create blog Berarti ini akan diganti menjadi button name Button name ini Akan berisi simpan Kalau dia create blog Nah disini kita akan cek lagi nih If props.match.params.id Artinya props.match.params.id Ada nilainya Kita akan cek disini nih Maka set button name nya Akan kita ubah menjadi update Nah gitu Jadi kalau params id nya Bernilai undefined Dia tidak akan masuk ke set button name Artinya button name nya akan tetap simpan Oke kita coba simpan Nah disini Karena ini create blog tanpa id Dia akan tetap simpan Coba kita akan kembali Dan masuk dengan edit Nah kalau edit Dia akan mempunyai id Nah kalau mempunyai id Button nya berubah menjadi update Nah seperti itu Cara untuk merubah Satu halaman ini Bisa kita gunakan untuk Create blog baru atau update Nah mungkin ini juga perlu kita ganti ya Disini create new blog Mungkin disini bisa kita ganti menjadi update New update blog post ya Kita akan ganti Atau mungkin nanti kita bisa membuat Suatu state nya biar global bisa digunakan dimana aja Kita ganti menjadi Is update Ini true atau false Nah mungkin ini ganti jadi Set is update Nah ini pertamanya bernilai false Artinya Apakah ini lagi di update Nah kalau dia false Is update bernilai true Dia akan menjadi update Text nya Kalau dia false Dia akan menjadi simpan Nah Supaya lebih general saja Nanti ini bisa kita gunakan juga disini Nah kita akan ganti Nah kita akan ganti Is update Kalau dia bernilai true Akan kita ganti menjadi update Blog post Atau kalau dia Is update nya bener False Berarti create New blog post Nah ini kita ganti menjadi set Is update Nah value nya menjadi true Oke kita simpan Nah kalau kita lihat sekarang Karena dia memiliki params id Update blog post Button nya juga menjadi update Coba kita kembali Dan masuk dengan Create blog Nah kalau create blog Ini dia akan masuk ke Create new blog post Ini juga berubah menjadi simpan Baik sekarang untuk fungsi default nya Sudah kita siapkan Kita akan kembali dan masuk ke edit Nah dari sinilah kita akan Get blog post by id Nah blog post id Untuk mengisi value dari Post title nya Kemudian Body dan juga Image nya Nah disini berarti kita akan Memanggil API Axios Dot get Nah kurang lebih Axios sudah di import Kemudian kita akan ambil URL sama dengan Detail blog disini Nah ini kita akan ambil Kita paste disini Oops Kita hilangkan petiknya dulu Kita paste Nah disini kita memerlukan id Id ini apa Nah mungkin kita akan buat aja disini langsung Const id Id itu adalah Prop match params id Nah sekarang kita memiliki id Nah sekarang kita memiliki id Kemudian kita Then Kalau success kesini Kalau error kesini Catch Oke Nah di then ini Kita akan munculkan result nya Seperti biasa Console.log Kemudian kalau error Juga kita munculkan Console.log Error Nah kalau kita simpan Dan kita lihat Res nya bisa dilihat Ada data Message Nah kemudian kita bisa mengisi Body nya Title nya Dengan value yang ada disini Nah kita bisa membuat Variable baru disini Const data Data itu bernilai dari Res.data.data Artinya kalau kita Console.data sekarang Nah data itu isinya Langsung value yang kita perlukan Nah dari sinilah Kita bisa merubah Data Untuk title Body Dan juga image nya Image preview ini bisa kita Ganti Oke kita akan coba ganti Disini kita akan panggil Yang pertama Untuk merubah form Title dan body Kita akan buat Set form Untuk title Kita akan mengganti Menjadi data.title Kemudian kita akan Set form juga Untuk body Nilainya Data.body Sedangkan untuk Set img preview Kita akan buat HTTP Localhost 4000 Slash Kita ganti ini Menjadi Backtick Titik Kurung-kurawal Kemudian data.image Nah seperti ini Jangan lupa Semuanya ini Kita perlu tambahkan Dispatch Oke kalau ini Sudah semua Kita akan Simpan Lalu kita Lihat Update Blogpost Dia akan Secara default Mengisi Text nya Diisi otomatis Image nya Juga diisi Kemudian Belajar React.js Dan seterusnya Nah ini Sudah Diisi sekarang Untuk update Blogpost Secara otomatis Langsung Diisi Nah selanjutnya Ketika kita Proses update Nah On submit Disini Perlu kita Cek ulang Jangan sampai Kalau update itu Kita Nembak URL Post to API Nah ini perlu Kita kirimkan Ke link update Nah kalau kita Cek di Postman kita Untuk update Nah kita akan Masuk ke URL ini Untuk parameter Yang dikirimkan Tetap sama Seperti sebelumnya Nah kita akan Masuk ke Action dulu ya Post to API Kita akan Membuat Disini Sebuah Function baru Export Const Update To API Nah ini Sebagai penggantinya Kita masukkan Form Kemudian Kita isikan juga Kurang lebih sama Persis dengan ini Kita copy Nah paste disini Nah hanya saja Bedanya nanti Untuk update Metodenya pertama Ini kita ganti Menjadi put Kemudian untuk URL nya Disini perlu Ada tambahan ID Nah ID disini Berarti kita akan Rubah dulu ini Menjadi Backtick Seperti ini Kemudian Slash Dollar Kurung kurawal Nah kita akan Masukkan ID disini Dari mana kita Dapat ID ID nya Kita perlu Kirimkan Dari Parameter Nah kita kirimkan ID disini Selanjutnya mungkin Ini konsolnya kita ganti Menjadi update Update success Seperti itu Kemudian Setelah ini Selesai semua Berarti kita memiliki Function baru Bernama update to API Jadi Ketika On submit Ada dua opsi nih Kita cek dulu Jika Is update Bernilai True Maka dia akan Ke Update to API Update to API Yang di import Yang di import Dari action Kemudian kita kirimkan Form dan juga ID ID ini dapat Dari mana Nah ID ini dapat Dari Kita akan Buat juga Variable yang sama Di bawah Nah props Match Params ID Nah kita kirimkan ID juga Itu kalau Is update Nah kalau dia bukan Kalau bukan Baru masuk ke Post to API Nah ini mungkin Akan kita buat Console biar Tau dia masuknya Kemana Console.log Update data Nah kalau yang Bawah Ini Create data Nah kita akan Cek Action kita Nanti akan Masuk kemana Kalau kita Simpan Nah kita sudah Masuk ke sini Dan sudah ada Isinya Sekarang kita Akan update Belajar YGS pemula Saya tambahin Update Image juga Bukan saya ganti Saya ganti Yang image Ramadhan ini Kemudian Belajar React.js Tag Nah kita Tambahin Menjadi Update Nah Kalau kita Hit update Seperti ini Nah update Success Dan dia Console nya Masuk ke Update data Berarti Prosesnya Kita hit API Yang update Nah kalau kita Kembali ke Halaman Homepage Nah sekarang Post kita Atau postingan kita Sudah berubah Dengan updatean kita Yang terbaru Berarti proses update Berjalan dengan baik Oke baik Demikianlah Proses untuk Mengupdate Postingan yang kita miliki Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax